Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Yudit Nandita Hari ini kita akan membaca buku dengan judul Buah Untuk Yaki Buku ini dituliskan oleh Laksmi Manohara, ilustrator Saridewi Diterbitkan oleh The Asia Foundation, Let's Read Yuk kita mulai Rambutan hutan semakin sulit ditemukan Jumlahnya terlalu sedikit untuk Yaki dan teman-temannya Padahal itu buah kesukaan Yaki Yuk kita cari rambutan ke tempat lain Yaki mengajak teman-temannya Mereka berjalan semakin jauh dan jauh Hingga Yaki melihat banyak rambutan di sana Tiba-tiba Oh, pagernya menggigit Jerit teman Yaki Kepalaku kena pukul Teriak temannya yang lain Orang itu tampak marah Lari! Seru Yaki Lelah berlari Lelah berlari Yaki berhenti Di sini agak sepi Banyak teman-teman Yaki sudah jauh berlari Asyik! Rambutan terhampar di tanah Yaki tak perlu memanjat Apalagi di kebun ini tak ada pagar kawat Plop! Gawat! Ternyata ini jebakan Rambutan itu hanya umpan Untung Yaki cekatan Ia membebaskan teman-temannya Tepat ketika pemilik kebun datang Cepat! Lari! Seru Yaki lagi Nah, kebun rambutan ini sepertinya aman Kata Yaki Eh, tetapi di mana teman-teman Yaki? Oh, Yaki tertinggal sendirian Yaki bimbang Haruskah ia berlari pulang? Tetapi perutnya lapar tak tertahan Ada pemilik kebun Yaki segera bersembunyi Pemilik kebun itu membawa tongkat juga Jangan sampai Yaki kena pentung seperti temannya Akan tetapi Oh, tongkat itu ternyata untuk mengambil rambutan Aduh, pemilik kebun itu sekarang melihat Yaki Apakah keranjang itu untuk menangkap Yaki? Oh, keranjang itu untuk menampung rambutan Pelan-pelan Yaki mendekat Pemilik kebun itu menatapnya Gukuk! Anjing menyalak keras Yaki ragu sesaat Oh, pemilik kebun itu memeluk erat anjingnya Yaki tak perlu takut anjing itu mengejarnya Apa maksud orang ini? Mana mungkin ia membiarkan Yaki mengambil rambutan? Yaki tak begitu percaya Ia berjalan pelan mendekati rambutan Benar Yaki boleh memakan rambutan itu sepuasnya Hore! Yaki tak lagi was-was Ia makan rambutan hingga kenyang Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan buku berjudul Buah untuk Yaki Sampai bertemu di buku-buku selanjutnya Bye-bye Selamat menikmati